Halo semuanya kembali lagi dengan gue Rikria dan untuk kali ini gue bakalan menjelaskan bagaimana caranya meng-custom perk dan juga karakter icon di game Dead by Daylight dan langsung aja kita lanjut ke tutorialnya dan disini gampang banget ya kalian tinggal klik pergi ke browser habis itu ketik dbdicontoolbox.com dan langsung kalian klik tombol download dan nanti dia bakalan mendownload aplikasi tersebut kalian kalau misalnya gak ada keluar kalian bisa klik disini download dan let's release here setelah itu setelah kalian download kalian bakalan langsung bisa buka untuk filenya icon filenya itu seperti ini ya kalian tinggal klik dan install dan setelah itu kalian tinggal buka aplikasinya nah aplikasinya seperti ini kalian tinggal buka dan nanti disana kalian bakalan ditampilkan beberapa package dan juga gambar yang ingin kalian pakai di Dead by Daylightnya sendiri nah tampilan awalnya seperti ini tapi sebelum kalian install kalian ke setting dulu ya dari sebelah kiri bawah lalu kalian pastikan ini sudah seperti tempat game kalian install ya misalnya gue ini di day gue install game Dead by Daylightnya disini tapi biasanya ini otomatis tapi kalau kalian misalnya custom kalian bisa pergi ke steamnya lalu klik properties dan pergi ke management untuk melihat di folder mana kalian save game Dead by Daylightnya nah atau gue contohin aja langsung disini mulai seperti ini kalian tinggal klik kanan lalu pergi ke properties lalu kalian cari local file dan kalian tinggal browse saja disini nanti bakalan terbuka dan seperti ini kalian bisa klik langsung di bagian ini dan tinggal kontrol C dan kalian pergi lagi ke aplikasi yang tadi dan kalian bisa paste di bagian ini ya guys ya dan langsung aja jangan lupa untuk di klik save-nya nah ini di klik save-nya lalu kalian bisa pergi ke Alpeg Alpeg sini kalian bisa lihat sini banyak sekali custom procs yang bisa kalian install contohnya seperti ini dan untuk portrait-nya kalian bisa custom sesuai kenan kalian ya untuk karakter-karakter dan juga killernya nah disini gua pakai nah ini boleh nih kawai-kawai ini kan ada juga yang seperti ini tapi gua tadi itu nyoba pakai yang kalau nggak salah yang ini ya yang ini deh kalau nggak salah tadi nah kalau kalian mau lihat semua perknya seperti apa kalian bisa pergi ke perk dan kalian bisa lihat customisasi untuk perknya sendiri dan untuk karakternya kalau kalian pengen karakter aja kalian klik aja di portrait only ini nah disini bakalan menyediakan kalian tampilan karakternya saja seperti kalian lihat disini banyak banget karakter yang bisa kalian pilih dan gua tadi install yang ini yang sadako rising karena cukup unik ya untuk karakter-karakter dan gambarnya lalu setelah itu kalian tinggal klik install dan kalian confirm dan nanti dia bakalan mendownload dan tunggu saja ini bakalan prosesnya otomatis ya kalian tinggal tunggu dan sudah selesai dan untuk lihat hasilnya kita bakal langsung aja buka gamenya kali ini yaitu game dead by daylightnya nah mungkin kalian disini belum tahu ya gimana caranya hasilnya seperti apa tapi ini cukup gampang dan bagus buat kalian atau kalian pengen cari perknya aja nih tanpa ada yang namanya ngubah karakter gemar karakternya kalian bisa klik no portrait ya disini banyak banget ada pilihannya ada yang suka glow mungkin atau enggak yang mungkin kasus misalnya seperti ini atau mungkin yang cewek-cewek ciwi-ciwi suka yang karakter kawai atau kalian coba para cowok-cowok yang suka anime bisa juga pakai yang seperti ini ada juga seperti ini dan disini ada pilihannya banyak banget ya tuh kalian bisa lihatnya ada galaksi dan kita bakal cek langsung nih untuk di game dead by daylightnya tuh ada juga ini nih ini unik banget nih perknya nih tuh kalian bisa lihat ya perknya sangat out of the box cukup keren ya oke dan kita langsung aja masuk ke dalam game-nya seperti yang udah bilang tadi sudah di install dan kita tinggal lihat hasilnya di game kalian kita tunggu dulu ya agak lama emang nih untuk login ke dbd-nya guys oke kita masih menunggu untuk loading screen-nya dan juga buat kalian jangan lupa untuk klik like share dan juga subscribe ya ke channel gua dan kalau ada kalian pertanyaan bisa di call komentar untuk ditanyakan dan lanjut lagi disini kita udah masuk ke dalam game-nya dan kita langsung saja kalian lihat ini sudah di custom ya sudah keren lah buat kalian yang mau streaming ataupun mau rekaman untuk game dead by daylightnya nah untuk carter carternya kalian bisa lihat sini sudah terganti dan sudah ter custom ya guys ya wow ini keren keren sekali dan kita coba lihat untuk layoutnya perknya sendiri kalian bisa lihat sini perknya sudah diganti tidak seperti polos seperti biasa kalian lihat di game-game play kalian dulu dulu ini sudah banyak warna nah hidup penuh dengan warna oke sekian dulu ya untuk customisasi perk dan juga gambar karakter di game dead by daylightnya kalau kalian butuh saran ataupun ada tutorial yang kalian pengen belajar kalian bisa request aja di kolom komentar nanti gua bakal usahain buat kalian buat videonya untuk kalian belajar ataupun customisasi yang lainnya thank you banget jauh udah nonton sampai jumpa di next video gua berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax